Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dapur Manja Baiklah, kali ini Dapur Manja akan membagikan resep kue bulu mermer, lembut dan tahan lama Dengan bahan-bahan yang murah dan mudah didapat Gula pasir, telur, TBM, vanili, coklat bubuk, tepung terigu, susu, minyak goreng Dan takarannya Dapur Manja menggunakan gelas Untuk cetakan kita menggunakan loyang Untuk mencampur adonan kita menggunakan mixer Masukkan satu gelas gula ke dalam wadah Terima kasih telah menonton! Kemudian kita masukkan satu bungkus vanili Masukkan seperempat sendok makan TBM Masukkan empat butir telur Lalu kita mixer lebih kurang 15 menit Sampai adonan putih pucat dan berjejak Masukkan satu setengah gelas tepung terigu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masukkan satu lagi hingga adonan tercampur rata Masukkan setengah gelas susu kental manis Lalu kita mixer lagi hingga adonan kembali tercampur rata Kemudian matikan mixer Kemudian matikan mixer Masukkan setengah gelas tepung tercampur rata Masukkan setengah gelas minyak goreng Dan diaduk memakai sapu tala Sehingga minyak goreng sehingga minyak goreng sehingga minyak tercampur rata Setengah gelas tepung tercampur rata Setelah itu adonan dibagi dua Yang satunya kita kasih coklat bubuk sebanyak 3 sendok makan Terima kasih telah menonton! Pertama kita masukkan adonan putih terlebih dahulu Sebanyak 9 sendok makan Lalu masukkan lagi adonan coklat sebanyak 7 sendok makan Lalu masukkan lagi adonan putih sebanyak 7 sendok makan Lalu masukkan lagi adonan coklat sebanyak 5 sendok makan Lalu masukkan lagi adonan coklat sebanyak 5 sendok makan 5 sendok makan lalu masukkan lagi adonan coklat sebanyak 3 sendok makan dan ditutup dengan adonan putih hingga habis setelah itu kita masukkan ke dalam oven dengan api sedang selama kurang lebih 30 menit setelah kue masak lalu kita keluarkan dari cetakan dan biarkan kue bolu dingin selama lebih kurang 15 menit lalu kita olesi buttercream sampai merata kemudian dikasih topping untuk toppingnya terserah bunda-bunda disini dapur manja menggunakan keju dan inilah hasilnya selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.